Berikut hasil sementara perolehan medali penyelenggaraan Olimpia Detokto 2021, Sabtu, 24 Juli 2021. Cina merupakan negara pertama yang berhasil meraih medali emas dari cabang olahraga, cabor, menembak. Dilansir dari laman resmi Olimpia, ialah atlet menempak yang kian yang berhasil menyumbangkan medali emas bagi Cina. Berlangsung di Saka Shooting Range, yang kian berhasil membutuhkan poin-poin. Banyak, yakni 251,8 untuk cabor menempak 10 meter putri. Posisi kedua, alias atlet yang meraih medali perunggu ialah Anastasia Yagalashina dari Roche. Sedangkan medali perak pertama pada Olimpia Detokio 2021 kali ini digondor oleh atlet Swiss, Nino Tristan. Ada pun wakil dari Indonesia, Fidya Rafika, tak dapat melanjutkan perjuangan di Olimpia Detokio 2020. Fidya Rafika gagal ke babak final senapan angin. 10 meter karena hanya menempati posisi ke-35 dengan 600 kuat puluh 2,0 poin pada sesi kualifikasi. Hanya delapan penembak teratas yang lolos ke final menempak nomor 10 meter senapan angin putri Olimpia Detokio 2020. Setelah tertunda selama setahun akibat pandemi COVID-19, Olimpia Detokio 2021 akhirnya digelar tahun ini, mulai 23 Juli hingga 8 Agustus mendatang. Kontingen Indonesia juga ikut berpartisipasi dan akan berjuang mati-matian untuk membawa pulang medali ke tanah air. Sebanyak 28 atlet plus 1 cadangan menjadi wakil Indonesia di Multicabang 4 tahunan ini. Kabang olahraga bulu pangkis yang menjadi tambang emas Indonesia di Olimpia Detokio menjadi kontingen terbanyak dengan mengirimkan 11 nama. Sementara angkat besi diwakili oleh 5 atlet. Untuk cabang panahan, Indonesia mengirimkan 4 atlet.